Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman di channel Sosatur The Base of Trick Semoga kita semua diberikan kesehatan Dan di sekian berlimpah, amin Ya ini partai 2019 Pertemuan antara Ali Reza Firoza Melawan Kartikian Murali teman-teman Ini partai yang sangat indah Karena di langkah ke sembilan Murali membuang menterinya teman-teman Kita mulai Langkah Ali Reza dengan D4 Teman-teman dijawab dengan Kuda F6 Terus Dijawab oleh Ali Reza Ini Normal aja teman-teman ya Pertandingan Yang kita lihat Cuman yang mengejutkan nanti Langkah ke sembilan Saat itu Rokade Murali Habis itu naikkan gajah Ali Reza Diadu pion yang di C5 Tapi tidak dimakan oleh Ali Reza teman-teman Ali Reza memilih mengembangkan perwira Daripada Memakan pion Walaupun sebenarnya untung satu pion Karena akan terjadi pertukaran menteri Setelah itu Teman-teman Ini langkah-langkah yang bikin kaget Langkah ke delapan Menteri daripada Murali Itu naik ke A5 Teman-teman Ya Naik ke A5 Mempin Kuda yang di C3 Teman-teman ya Setelah itu Kuda daripada Ali Reza Ke D2 Terus Pion yang di C Dimakan oleh Murali teman-teman Gitu ya Yang bikin mengejutkan langkah ke sembilan Gitu ya Dari Murali Saat ini langkahnya Ali Reza Dengan mengancam menteri Ke B3 Teman-teman Menterinya diancam Menterinya Murali oleh Ali Reza Ini detik-detik yang mengejutkan Teman-teman bisa bayangkan Ini baru langkah awal Atau pembukaan Baru Satu makan Pion yang di C Makan Pion D tadi Dan diancam menterinya Apa yang Terpikirkan oleh kita Ternyata Murali Memakan kuda Yang di C3 ini Gitu ya Dan perlu teman-teman tahu Ini perlu waktu Sekitar 20 menit Teman-teman Baru Murali menjalankan Menteri memakan Kuda yang di C3 Teman-teman Ini di pertandingan ASEAN kontinental Teman-teman ya Tahun 2019 Ini masuk langkah Yang sangat fenomenal Langkah yang sangat berani Daripada Murali Membuang menteri Di langkah awal Belum ada serangan Yang berarti disini Tapi Sudah menghormankan Menteri teman-teman Cek Dengan makan kuda Akhirnya dimakan oleh Pion Diterima oleh Ali Reza Setelah itu Gajahnya dimakan Jadi Satu menteri Hanya ditukar Dengan dua Perwira ringan Teman-teman ya Di posisi Seperti ini Kalau Ali Reza Makan pion yang di E3 Maka kerugiannya Tentu Pion Yang di E Akan dimakan Jadi yang dilangkahkan Oleh Ali Reza Membiarkan Pion daripada Murali Gantung Dengan mendorong Pion yang Di F2 Menjadi F3 Teman-teman Didorong oleh Ali Reza Akhirnya Membiarkan Pion itu Gantung Namun Tanpa disadari Pion itu Malah menjadi Duri Di dalam Permainannya Ali Reza Terus Kuda Mau masuk Ke titik G3 Teman-teman ya Yang Lemah Titik itu Sekaligus Mengancam Pion yang di C3 Teman-teman Gajah Mengancam Pion yang di C3 Tapi Perlindungan Menteri Dia naik ke C1 Artinya bisa Meng-cover Semuanya Perlindungannya Sekaligus Mengancam Pion Yang di E3 Tapi Pion itu Tidak Begitu saja Diberikan oleh Morali Yakni dengan Dijaga oleh Gajah Teman-teman Setelah itu Dimajukan ke G4 Diusir kudanya Teman-teman ya Diusir kudanya Oleh Ali Reza Dan Teman-teman Tahu Langkah Daripada Morali Menutup Jalur Pion Yang di E3 Memancing Agar bisa Dimakan Tapi Tidak mungkin Dimakan Teman-teman Oleh Ali Reza Karena Kalau dimakan Dia harus Kilengan Menteri Dengan C Ke G2 Setelah itu Teman-teman Raja Ke D1 Dia tidak Memilih Tidak Memilih Rokade Teman-teman Dari 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 Morali Dia Karena Tekanan Tidak Dilepas Oleh Morali Akhirnya Ali Reza Memilih Untuk Tidak Rokade Teman-teman Menjadi Liar Tanpa Arah Raja Daripada Ali Reza Karena Pertahanannya Yang sangat Runyam Dan Tidak Tentu Arah Daripada Ali Reza Setelah itu Mundur lagi Gudanya Mengimbangi Pergerakan Daripada Ali Reza Morali Teman-teman Rajanya Dia Tidak Tentu Arah Mencari Tempat Aman Dan Selalu Ingin Sembunyi Teman-teman Tapi Dari Morali Tidak Melepas Tekanan Itu Setelah itu Pion Yang Dijaga Di E Itu Oleh Gajah Mau Diusir Oleh Ali Reza Teman-teman Tapi Morali Langsung Menaikan Gajahnya Terlebih Dahulu Agar Tetap Terjaga Pion Itu Karena Pion Itu Semakin Masuk Kepertandingan Atau Kepermainan Tengah Semakin Menjadi Duri Teman-teman Setelah Itu Diancam Langkah Langkah Yang Diopankan Itu Takut Didorong Pion Dia Akhirnya Geser Menteri Teman-teman Naik Kuda Dari Morali Turun Sampai Disini Sebenarnya Tidak Ada Langkah Yang Berarti Hanya Kita Yang Kita Lihat Bahwa Pertahanan Daripada Ali Reza Disini Sudah Purak-puranda Teman-teman Pionnya Sudah Tidak Beraturan Susunannya Dengan Dengan Meromongan Menteri Tadi Ternyata Dia Mengambil Inisiatif Penuh Dari Permainan Ini Akhirnya Gajah Dinaikkan Takut Kena Skakster Dia Menaikan Terlebih Dahulu Pion Yang Di Sat A2 Ke A4 Teman-teman Akhirnya Diancam Pion Yang lemah Tadi Setelah Itu Ditutup Dengan Rencana Memakan Gajah Teman-teman Daripada Ali Reza Menghindar Duluan Gajah Diancam Habis itu Dia Masuk Lagi Kedalam Kandang Gajah Daripada Morali Teman-teman Dipin Kudanya Oleh Ali Reza Tapi Dia Diberikan Ruang Untuk Makan Akhirnya Dimakan Setelah Itu Menteri Naik Teman-teman Untuk Mengancam Pion Yang Di Yang Dianggap Menjadi Duri Dan Akhirnya Dilepaskan Juga Oleh Morali Teman-teman Pion Tersebut Akhirnya Pion Itu Dimakan Namun Bukan Gratis Begitu Saja Terjadi Pertukaran Menteri Makan Dimakan Juga Disini Setelah Itu Menteri F2 Mencari Titik Lemah Tapi Tidak Ada Titik Lemah Satupun Daripada Morali Teman-teman Di langkah Ini Sampai Jauh Ini Morali Malah Semakin Menyusun Kekuatan Yang Makin Bagus Benteng Ke C5 Di Target Pion Yang Kosong Akhirnya Dijaga Setelah Itu Morali Semakin Mendominasi Di Titik Titik Lemah Ali Reza Teman-teman Diadu Akhirnya Dipotong Dimakan Setelah Itu Diancam Kalau Sampai Kuda Ini Diangkat Dan Pada Akhirnya Nanti Gajah Dibuka Bisa Jadi Nanti Ancamannya Daripada Ali Reza Akan Makan Benteng Itu Teman-teman Dimakan Kalau Ini Dimakan Terjadi Open Check Akhirnya Daripada Ali Reza Saking Setresnya Permainan Itu Menterinya Di Open Begitu Dimakan Sekalian Daripada Menteri Daripada Benteng Ditukar Sekalian Sama Ali Reza Teman-teman Saking Setresnya Dia Langkahnya Semua Ter Blok Akhirnya Dibuang Juga Menterinya Di Langkah K30 Dimakan Disini Terjadi Peraduan Yang Kita Lihat Sekilas Bahwa Perwira Daripada Morali Ini Ada Dua Di Depan Raja Tidak Terjaga Dan Benteng Terjadi Peraduan Akhirnya Ali Reza Memakan Benteng Dan Sekilas Keliatannya Pasti Kalah Morali Tetap Dengan Kalah Kualitas Teman-teman Raja Makan Benteng Akhirnya Raja Juga Memakan Gajah Disini Masih Keliatan Imbang Bahkan Morali Masih Kalah Kualitas Namun Pion Memang Unggul Daripada Morali Ini Unggul Tiga Buah Lari Kudanya Teman-teman Terus Dimajukan Habis Itu Dimakan Kalau Ini Dimakan Semakin Jauh Ketertinggalan Pion Daripada Ali Reza Ternyata Tetap Dimakan Sama Ali Reza Teman-teman Dimakan Juga Sampai Disini Masih Bagus Keliatannya Walaupun Kalah Pion Tapi Ali Reza Menang Kualitas Teman-teman Setelah Itu Diancam Pion Yang Di A7 Dimajukan Oleh Morali Sekarang Gajahnya Yang Diancam Habis Itu Dicek Dia Lari Sejauh Ini Kalaupun Dicek Sebenarnya Percuma Misalnya Kuda Naik Tetap Percuma Tapi Daripada Ali Reza Tetap Memaksa Daripada Langkah Itu Dia Berpikir Bahwa Kemungkinan Salah Dari Morali Misalnya Dia Turun Raja Ke G8 Atau Ke H8 Maka Checkmate Teman-teman Jadi Morali Dia Memilih Naik Daripada Mati Saya Lebih Baik Naik Mendominasi Lagi Langkah Ali Reza Teman-teman Sampai Disini Masih Keliatan Bagus Tekanannya Ali Reza Tapi setelah Pion Dinaik Semakin Keliatan Kekalahan Daripada Ali Reza Dia Mengambil Tempo Dan Inisiatif Teman-teman Untuk Mengambil Ali Pion Yang Sudah Banyak Hilang Akhirnya Raja Makan Dia Makan Juga Setelah Itu Dia Kesini Dia Tidak Bisa Makan Kuda Ali Reza Karena Terjaga Oleh Kuda Akhirnya Dia Menargetkan Gajah Untuk Dimakan Oleh Kuda Teman-teman Tapi Morali Malah Mengancam Balik Benteng Hanya Benteng Dilarikan Setelah Itu Morali Tidak Mau Ditukar Gajah Dengan Kuda Karena Nanti Pionnya Akan Terhambur Diancam Kudanya Teman-teman Setelah Itu Dicek Ditutup Kalau Ini Misalnya Tetap Dipaksa Morali Maka Dipastikan Ali Reza Tetap Kalah Misalnya Dimakan Pakai Kuda Dan Dimakan Balik Dipastikan Sudah Morali Menang Tapi Ali Reza Tidak Mau Memaksakan Itu Teman-teman Dia Memilih Untuk Mengancam Pion Yang Di E7 Diancam Kuda Akhirnya Ali Reza Pergi Kudanya Diusir Oleh Morali Setelah Itu Diancam Lagi Dia Balik Mendekat Tambah Dimajukan Kedepan Tambah Mempersempit Ruang Gerak Daripada Ali Reza Teman-teman Akhirnya Rajanya Lari Tidak Tentu Arah Diancam Bentengnya Akhirnya Mundur Setelah Itu Raja Hitam Atau Raja Morali Naik Ke F3 Dan Di Langkah Yang Sebenarnya Atau Di Permainan Aslinya Ini Ali Reza Menyerah Teman-teman Langsung Diarbahkan Raja Karena Teman-teman Tahu Kalau Dipaksakan Akhirnya Nanti Dia Harus Kehilangan Salah Satu Diantara Perwiranya Misalnya Dia Lari Ke Lain Maka Harus Kehilangan Salah Satu Perwiranya Contoh Dia Lari Duluan Kesini Tentu Dimakan Atau Dia Lari Kesini Tentu Diancam Gitu Ya Karena Ini Sangat Kompleks Sudah Permainannya Tapi Kalau Misalnya Kuda Lari Kesitu Langkah Yang Terbaik Adalah Ancam Cek Kesini Teman-teman Makanya Ahli Reza Memilih Menyerah Karena Dengan Diancam Kuda Tersebut Mengarah Ke Benteng Targetnya Adalah Untuk Cek Ke C2 Dengan Menggerampu Raja Dan Benteng Makanya Dia Langsung Menyerah Tapi Kalau Benteng Lari Tentu Dimakan Kuda Sungguh Indah Permainan Murali Dengan Ali Reza Ini Membuang Menteri Teman-teman Di Langkah Kesembilan Baik Sekian Dulu Video Sampai Berjumpa Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai